Bagaimana kalau ada yang bertanya, MPV apa yang benar-benar full electric yang dijual di Indonesia? Jawabannya sangat-sangat sedikit dan bisa mahal sekali atau murah? Tidak ada yang bisa di tengah-tengah harganya. Apabila Anda memilih yang mahal, Anda bisa memilih Maxus Miva 9. Tapi itu belum jelas akan dijual atau tidak. Kemudian 7-seater ada juga yang namanya Mercedes-Benz EQB. Nah, tadinya kami pikir itu adalah 7-seater termurah. Namun bukan ada SMK. Tapi nggak tahu masih ada apa nggak. Yang pasti yang termurah 7-seater atau lebih adalah ini. DFSK Glora E. Halo Youtube, selamat datang ke channel Motomobi. Yang menjadi concern adalah apabila MPV murah, kadang ada yang sharing dengan basis pick-up. Seperti DFSK Glora ini merupakan MPV yang basisnya dari pick-up atau mobil barang. Komersial. Tapi kalau dipikir-pikir, hmm, hebat sekali ini DFSK. Membuat EV dari sebuah basis mobil barang. DFSK Glora. Ini di negara asalnya namanya DFSK C-series. Ya, ini semacam kerjasama antara Dongfeng dengan Sokon Industry yang lahir tahun 2009. Ya, ternyata sudah lama juga ada di dunia. Model-modelnya ada pick-up, double cabin, dan minivan. Yang unik adalah untuk tipe pekerja dan minivan, bentuk mukanya dibedakan. Untuk yang tipe pekerja, mukanya depannya seperti ini. Sedangkan untuk tipe minivan, mukanya seperti ini. Seperti Glora-i ini. Urusan permesinan di negara asalnya terdapat banyak pilihan. Ada 1200 cc 3 silinder, 4 silinder, diesel, dan kemudian 1400 cc bensin dan 1500 cc bensin. Untuk pasar Indonesia, kebagian mesin bensin 1500 cc dan juga elektrik. Di Indonesia, DFSK Glora ini masuk tahun 2020. Namun yang Glora-i masuk satu tahun setelahnya, yaitu 2021. Oh iya, pertama kali Glora-i masuk ke Indonesia itu adalah secara CBU. Dan di tahun 2023 akhirnya Glora-i dirakit di Indonesia. Lalu bagaimana rasanya Glora-i bertenaga full listrik ini? Apabila dipakai sehari-hari di Indonesia. Khususnya Jakarta. Karena walaupun merupakan MPV 7-seater, basisnya tetap mobil barang. Yes, suatu mobil barang. Ini adalah mobil barang yang dikonversi menjadi mobil penumpang. Begitulah rasanya, tapi nonton video ini sampai habis ya. Namanya adalah Glora. Walaupun di belakang ada tulisannya Glora-i, tapi di pintunya juga ada tulisannya karena ini adalah mobil tes. Mereka sekarang memamerkan tulisan Glora. Bebas emisi, 100% mobil listrik. Iya. Kemarin di rumah istri sempat nanya, itu mobilnya GBK ya? Bukan. Ini Glora. Tapi Glora ini kepanjangannya juga bukan gelanggang olahraga. Tapi memang namanya Glora. Baterainya itu ada di bawah sini. Kapasitasnya 42 kWh. Dan pakai Lithium Iron Phosphate. Itu material baterai yang sama-sama yang dipakai Wuling REV. Dan di sebelah sini, ada beberapa komponen listriknya. Sekelihatan ini adalah kontrolernya. Sebelah sana juga ada beberapa komponen-komponen lainnya. Jadi, ini mobil barang yang aslinya ini adalah ruangan mesin. Dan di bawah adalah kosong begitu saja. Mana sih? Di depan sini juga bukan ruang mesin, bukan ruang apa-apa. Tapi beberapa komponen-komponen pendukung suatu mobil. Misalnya ada rem. Dengan booster vakum. Nah, vakumnya ada dari mana? Dari pompa. Ada semacam pompa vakum. Kita bisa ikutin. Oh, itu dia. Pakai pompa vakum. Dan pompa vakum itu akan berbunyi sesekali ketika kita sering menginjak rem. Membuktikan bahwa vakumnya itu ada. Jadi, kalau bunyi-bunyian itu berhenti, boleh khawatir. Di sebelah sini, ada semacam speaker kecil yang tidak berfungsi karena dicolok copotannya. Mungkin ini adalah suara artifisial tadinya yang sekarang sudah tidak berfungsi. Ini ada untuk kuiper. Dan ada klakson satu buah. Coba bunyiin klaksonnya. Wah, kaget. Ya, itu bunyinya. Karena ini adalah mobil barang, memang tidak perlu ganteng. Ini mobil nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali. Bentuknya aneh. Mengotaknya aneh. Proporsinya. Sebenarnya, proporsinya biasa saja. Tapi, bagian ini tuh ada rasa anehnya. Lampunya masih halogen biasa. Di bawah ini ada DRL, ada fog lamp. Nggak ada terang-terangannya juga. Tapi, DRL-nya juga kayak lampu kecil biasa saja. Ya, kami bilang bentuknya aneh. Mungkin perlu pembiasaan untuk melihat Glora-i ini secara keseluruhan. Namun, ada beberapa bagian yang oke juga bentuknya. Nah, dari samping tampak proporsional dengan wheelbase panjangnya. Dan dari belakang tampak berbeda dengan MPV sekelasnya. Singkatnya, mata kita terbiasa untuk melihat Grand Max MPV Luxio yang bermerk Jepang. Namun, begitu disuguhkan Glora-i, hmm, desainnya seperti memang kental berasal dari Tiongkok. Perlu pembiasaan saja. Namun, dibilang jelek desainnya, ya mungkin ya. Tapi, tidak jelek-jelek amat. Kuncinya itu seperti ini. Dia ada central lock dengan remote, lock, unlock. Terus, kuncinya model ini yang bisa buat musuk. Nah, kunci ini bisa dipakai bukan hanya untuk starter, tapi untuk membuka tutup tangki. Karena ini ada mobil listrik. Bukan tangki isinya, yaitu colokan charger. Nah, sangat konvensional sekali pengunciannya, ya. Walaupun mobil listrik yang terkesan canggih, tapi ini penguncian yang sangat konvensional. Terakhir kami melihat ini, di mobil kami itu ada di kijang kotak. Nah, tapi charging-nya ini ada fast charging-nya. Jadi, bisa DC charging. Luar biasa di space sekecil ini. Muat. Terus, nutupnya. Perlu effort juga. Nah, strom yang masuk. Itu untuk memberikan daya melalui kontroler dan kawan-kawannya ke roda belakang. Seberapa besar tenaganya? 80 horsepower saja. Tapi, torsinya 200 Nm. Kemudian, tersalurkan ke ban ini tenaganya. Yang ukurannya 185-80. Tebal sekali, 80 karena velg-nya hanya 14 inch. Di depan memang remnya rem disk. Di belakang remnya, tromol. Belakangnya tentu seperti depannya juga, tidak ada ganteng-gantengnya sama sekali. Mobil barang. Jadi, ini adalah Glora E yang untuk manusia. Glora E, ada juga yang blind fan. Itu benar-benar untuk barang. Nah, ini ada bekas. Kayaknya bisa ditaruh pasang wiper deh di sini. Lampunya juga semuanya bolam-bolam biasa. Yang bikin kelihatan canggih mobil ini di depan belakang adalah platnya yang berwarna biru. Kita buka bagasinya. Panjang banget ya. Nah, konfigurasi seatnya di dalam bisa 9-seater. Bisa juga seperti ini, 7-seater. Nah, dengan konfigurasi 7-seater, bagasinya itu jadi luas sekali ini. Tapi, nggak ada colokan 12-fort power outlet, nggak ada V2L, nggak ada apa-apa basic saja. Cuma dapat mobile charger seperti ini. Lama ya kalau nge-charge baterai 42 kWh. Pintu geser kanan dan kiri, tapi jendelanya terbatas ya, hanya jendela begini. Karena ini adalah mobil barang. Terus ini ada chart locknya loh, keren juga. Mewas sekali untuk mobil barang. Karena ini konfigurasi 7-seater. Jadi ini lega. Duduknya rasanya aneh. Ini rasanya ada seperti ada nonjol-nonjol di sini. Tapi masih bisa disenderin lagi. Sampai banyak seperti ini. Nggak enak juga. Lumayan kelegaannya. Karpetnya karpet. Macam... Ini teringat kayak carry-carry zebra gitu. Jaman dulu. Di row ketiga. Pasti lumayan lega. Dengkul juga. Masih ada berjarak. Apakah bisa disenderin lagi? Ini nggak belah 50-50 atau 60-40 gitu ya. Ini full. 100% Di tengah dapat seatbelt yang tenggelam ke dalam. Tenggelam lagi seatbeltnya. Padahal tiga titik loh ini. Lumayan. Cuma kalau tabrakan, lehernya patah juga karena nggak ada headrest-nya. Samping-samping dapat seatbelt. Tiga titik juga. Retract juga. Ada o-sheet bar. Ada lampu. Halo gen, semua lampunya di dalam ya. Terus ada double blower. Tapi hanya bisa dikonsumsi banyak oleh row kedua. Nih double blowernya. Konvensional sekali. Kuno sekali kelihatannya. Tapi, Alhamdulillah ada mewah sekali jadinya. Ingat ini adalah mobil barang. Nah, jendelanya nggak bisa dibuka full. Bisa hanya buka-buka geser. Seperti ini. Ini buat syuting sangat susah sekali. Material interior yang digunakan pada glora ini memang bisa kami bilang kurang kokoh. Tapi ya, ini mobil barang yang dijadikan penumpang. Sudah bagus ada dashboardnya. Walau memang sebenarnya glora ini dibandingkan dengan mobil sejenisnya kualitas materialnya di bawah merek-merek Jepang. Tapi yang penting kelengkapan untuk kenyamanan penumpang masih diperhatikan. Ada double blower. Kursi yang tergolong sederhana, namun masih ada nyamannya. Tetap masukin kunci, bukan stop engine button. Dashboardnya semua plastik-plastik keras. Dan ini kalau setiap dinyalain, dia akan konfigurasi terakhir, AC-nya blower nyala. Cuma setiap habis matiin mesin, pasti ini mati ini AC. Sehingga harus dipencet lagi, baru freonnya muter, kompresornya jalan. Klasik-klasik keras semuanya. Instrument klasternya sangat sederhana sekali. Sebelah kiri adalah speedometer. Sebelah kanan adalah meteran bensin. Karena ini listrik, bukan meteran bensin, tapi meteran baterai. Jadi, lihat indikator baterainya, cuma pakai jarum doang. Tidak, tenang saja. Di atas itu ada MID, yang bisa menampilkan beberapa hal. Di halaman ini, RPM, odometer, dan jam yang salah. Nah, kita bisa ganti-ganti dengan memencet tombol flip ini. Kenapa flip ya? Bukan page, atau mungkin bahasa mobil-mobil lain itu ada info. Flip itu kan di-flip di balik. Ada mileage. Mileage ini adalah sisa range untuk baterai ini. Tapi sayangnya sisa range-nya benar-benar sama persis sama penurunan baterainya. Jadi, tidak tergantung sama historical. Karena setiap kita isi full, pasti 300 km. Karena claim range-nya 300 km. Nanti kita coba sebenarnya berapa kilometer ya. Pencet lagi. Tuh ada trouble code. Kan serem juga. Trouble code 000. Berarti tidak ada trouble. Terus ada temperatur maksimum baterainya. Itu 29 derajat Celcius. Voltase maksimum dan voltase minimum-nya juga ada di situ. Voltase baterainya 345 volt. current 4 ampere. Karena kita pakai AC. Kalau AC-nya kita matikan, pasti turun ya. Jadi 1 ampere saja. Terus di bawah ini maksimum power 60 kW. Actual power berapa kW. Terus di dalam kita ngegas itu ada di sini. Terus kembali lagi ke halaman itu. Di bawahnya juga ada indikator lampu-lampu indikator. Ini head unit. Kami pikir tadinya seperti head unit yang aftermarket. Ternyata ini head unit yang berfungsi juga untuk urusan kemobilan. Ini nyambung sama mobilnya. Ini ukurannya juga bukan standar ukuran dual din biasa. Jadi, kalau kita pencet home, kita pencet kendaraan ini, ada beberapa fungsi kemobilan yang tampil di sini. Oke. Ini ada temperatur baterai dan voltase baterai dan lain-lain yang tadi tampilkan tadi. Sayangnya, karena walaupun kita sudah set ini bahasa Inggris, tetap ada bahasa Cina-nya. Tipe baterai, ini cium-nya cium-nya cium-nya. Terus ini head light status. Ini bahasa Cina juga tetap. Motor temperatur, ini bahasa Cina juga. Common failure, nggak tahu maksudnya apaan. Maksudnya kalau ada volt kali ya. Battery cell, ini keren nih. Dia ada 6 sensor dan dia menunjukkan voltase baterainya dan berikut temperaturnya. Oh, bluetooth. Oh iya, ada bluetooth-nya. Kita coba. Nah, segini doang volume-nya. Di handphone udah full. Montoknya segini. Dan suaranya mewah sekali loh. Mengingat, ini adalah mobil barang seharusnya. Jadi, head unit-nya mewah, ninya mewah, mewah karena ini ada sebenarnya mobil barang. Oke, AC-nya. Semuanya puter-puteran, mewah juga, ada pengatur arahnya. Jadi bisa ke kaki, ke defogger depan, itu bisa. Nah, sayangnya ini, cirkulasinya, walaupun sudah ditutup, asap dari luar baunya tetap masuk. Masih ada asbak. Kita lihat pajaknya. Ada stand cut, nggak tahu dulu. Eh, nggak salah ini. 443 ribu rupiah. Pajak per tahunnya. Nikmatnya mobil listrik. Sudah dipakai orang rokok. Oke, shifter-nya. Shifter-nya itu model puter-puteran, seperti Bullying RIV, tapi dia tidak ada park-nya. Hanya R, N, D, dan E. E itu regenerative braking yang lebih. Jadi kayak B di mobil-mobil lain. Terus, kalau kita di D atau di R, kita lepas rem, ada creeping-nya gitu, maju dikit-nya ada, tapi lama setelah dilepas rem, sekitar 1 detik, baru dia maju sendiri, tanpa kita ngegas. Netral. rem tangan otot, kami suka rem tangan otot di mobil konvensional seperti ini. Steer-nya, jelek ya, tapi mewah. Ini mobil barang loh, ingat. Pegangannya keras, tidak ada rasa mahalnya sama sekali, tapi tetap mewah. Combination switch belakangan untuk urusan lampu, dan ini kebalik ya. Biasanya kan puter ke atas, untuk on. Ini ke bawah. Seperti di Wuling RE-V. On-nya ke bawah. Ada fog lamp juga, tapi fog lamp-nya tuh ada 2 switch, di sini juga ada switch. Untuk fog lamp. Di belakang kiri untuk urusan wiper, wiper ada intermittent-nya. Nggak ada untuk nyalain wiper belakang, karena wiper belakangnya tidak ada. Terus ada kemewahan lagi pada mobil ini adalah electric mirror. Coba tuh, electric mirror, dan headlamp-nya ada manual leveling yang kita bisa puter-puter untuk setel ketinggian. Ini juga mewah. Ada day and night. Ini juga mewah lampu-lampunya, walaupun masih bola lampu biasa semua. Ada lampu bacanya, dan ada lampu besarnya. Nggak ada kaca-kaca, cermin untuk ngaca, pakai ini aja. Terus, ada tulisan-tulisan yang banyak. Sini, coba di foto nanti. Lihat. Kepraktisan. Kantong pintu, ada tempat lumayan tipis, tapi nggak buat naruh botol. Sini ada tempat naruh kembalian. Dua buah cup holder. Sini nggak ada apa-apa. Asbak. Laci yang cukup lah, lacinya besarnya. Terusnya buat naruh sesuatu juga yang pasti akan jatuh. Posisi nyetir. Joknya itu, kelihatan nggak di kamera? Jelas pasti di kamera. Joknya ini rata. Atasnya, depannya ada naikan dikit, tapi rata. Jadi duduknya itu aneh. Duduknya cuma yang menyentuh. Joknya itu cuma bagian pantat doang. Paha itu sama sekali, ya cuma duduk sedikit aja gitu. Ini di posisi nyetir kami. Setirnya rasanya agak ketinggian. Jadi sebenarnya kalau joknya bisa diakalin untuk ditinggikan sedikit, belakang ditinggikan sedikit, depan ditinggikan banyak, jadi pasti lebih enak posisi nyetirnya. Karena setirnya ini nggak bisa diatur tilt maupun teleskopik segini aja mati. Oke, pedal di bawah. Di bawah itu ada dua pedal, seperti automatic transmission biasa gitu ya. Gas dan rem. Tapi, udah denger nggak suaranya? Itu adalah pompa untuk vakum boosternya. Ini pedal bukan pedal lebar seperti mobil otomatik, jadi hanya bisa satu kaki yang menginjak, nggak bisa berdua gitu. Dua gitu kadang-kadang ada fungsinya. Lebar itu ada fungsinya ya. Karena kaki kiri juga bisa nginjak. Jadi kalau tanjakan, kita nggak perlu main rem tangan, kadang-kadang kita pakai main dua kaki juga bisa. Tapi ini main dua kaki ya, kirinya juga jauh. Nah, bicara soal kiri, itu ada footrest di bawah. Ini karena ini basicnya lahir itu di Cina sana. Ini adalah mobil setir kiri ya. Ini dibikin versi setir kanannya. Cuma masih ada footrestnya di situ. Ya. Nggak apa-apa juga sih. Jadi penumpangnya dapet footrest. Oke, saatnya kita jalan. Sekarang kita coba 0100. Nanti kita akan bawa kru rame-rame untuk mencoba jalan-jalan. Kayak gini. Nah, kadang-kadang pas muter setir gini ada suara... Nih ya. Suara jaring. Lagi yang karing-karing. Oh, enggak. Lebih cocok lagi ini suara... Scooby-Doo lagi ngomong. Jadi kalau di jalanan-jalan aja kini kita lepas rem. Butuh waktu 2 atau 3 detik malah. Baru motor listriknya masuk ngegas sendiri tanpa kita harus menginjak gas. Agak-agak nggak ngaruh ya. Nggak seperti natural automatic transmission biasa gitu jadinya. Mungkin untuk menghindari ketidakhalusan ya. Di Citroen EC3 itu nggak halus sama sekali. Begitu kelepas rem, ngegas sendiri, ngegas sendiri. Ini mungkin dibikin lebih halus seperti itu dengan cara kasih delay. Tapi enggak. Pada saat kita lepas rem, majunya juga halus mulainya. Harusnya kenapa nggak langsung aja direct gitu. Lepas rem nggak maju. Nah, kemarin beberapa tim kami juga pas nyoba ini pada saat lampu merah berhenti atau macet gini dinetralin sempet nggak mau balik ke D. Nggak tahu deh. Mungkin lupa nginjek rem kali ya. Nah, jadi kalau kami memilih untuk di D aja. Sebenarnya bisa lepas rem, tarik rem tangan aja tetap di D. Cuma ternyata sensornya itu tidak meliputi rem tangan. Jadi kalau misalnya tetap kita rem tangan, keadaan berhenti, di D, itu motor listriknya tetap ngemajuin mobil, jadi kasian gitu loh. Nah, di jalanan naik mobil ini, ada yang tidak kami rasakan seperti naik mobil biasa, yaitu respect. Orang-orang lain itu seperti tidak merespect mobil ini gitu loh. Dipepet lah, ngambil jalan agak susah. Ya itulah mungkin rasanya jadi driver blind van atau driver antar jemput, ya kan? Kurang ada respect, kasian gitu jadinya. Kemudian, kekedapannya. Kekedapannya ini, ya... karena ini mobil barang, jangan mikir ini adalah mobil biasa, ini adalah mobil barang. Ya, nggak kedap, nggak kedap dikit, kita mesti toleransi. Dan segala macam yang kita sentuh pada mobil ini memang terasa murah, setirnya murah. Sennya tuh, kalau nyetok-nyetoknya tuh, rasanya juga murah juga. Remnya rasanya, ya remnya, remnya ada rasa dalamnya, cuman memang mobil-mobil yang nggak ada hidungnya begini, mobil-mobil biasa, ya bukan mobil biasa, sih mobil-mobil seperti carry dan lain-lain, memang remnya tuh memang rasanya jadi kayak seperti agak dalam. Cuman memang bukan berarti nggak pakem loh, remnya ini sudah ABS dan juga EBD. Tapi feel-nya, ya biasa-biasa saja juga. Regenerative braking, apakah ada? Ada. Jadi kalau kita lepas gas, kondisi jalan, itu ada regenerative braking-nya. Namun, kalau kita rem, tidak menambah level regenerative-nya. Jadi, rem itu tidak berhubungan sama sekali ke sistem ke mobil listrikan, mobil ini. Ke mobil listrikan. Tuh, di rem nggak ngaruh. Nah, ini kan kita bisa lihat, ini ada voltase, current-nya, ampere-nya tuh, kalau kita gas-kan naik, kalau kita lepas gas, ini kalau lagi creeping aja, dia 2 ampere. kalau kita jalan agak lebih cepat, dilepas gas, dia minus. Berarti dia ada regenerative braking. Kalau kita tambah minus ini-nya ke E, akan lebih banyak regenerative-nya. Tapi, agak-agak rasa nggak ngaruh gitu loh, regen-nya di E. Apakah efisien? Ini kita juga sedang sekalian mencoba seberapa efisien mobil ini. Kalau dari datanya, 300 km, range-nya dengan baterai 42 kWh, itu sekitar 7 km per kWh. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti juga akan kami undang tim motomobi yang gemuk-gemuk di belakang untuk kita bawa jalan-jalan. Kita dengarkan impresi mereka, pendapat mereka tentang duduk di belakang mobil Glora ini. Oke, folder-folder kecil, kecepatan 30, kayak gimana rasanya, suspensinya aw, aw. Ya, nggak keras-keras amat. Dan, nggak empuk, nggak bisa dibilang empuk ya. Cuma, nggak keras-keras amat sebenarnya. Tapi itu dia, ada rasa murahnya juga. Ingat, ini mobil barang, seharusnya ya, jangan anggap ini mobil passenger kok begitu. Nggak, ini mobil barang yang di passenger-kan. Suspensinya itu seperti siap untuk menerima beban lebih berat untuk mobil ini. Jadi, dia dibikin lebih kaku. Makanya nanti kalau kita rame-rame sama orang-orang gendut di belakang, apakah suspensinya akan lebih nyaman? Kita lihat nanti. Makanya jangan tutup videonya. kemudian rasa setirnya juga nggak mahal juga. Tapi berfungsi sebagai setir lah. Maksudnya, tidak mengurangi kefungsiannya sebagai setir. Cuma ya, nggak ada rasanya setirnya. Dan mobil ini secara dimensi itu juga nggak terlalu besar. Ternyata, ngelihat tampangnya kan kayaknya ini mobil lebar, panjang. Ternyata tidak, tidak segitunya. Ini tanjakan, kita masih buru-buru habis lepas rem, kegas. Kecuali kalau kita main rem tangan. Ini lebarnya nggak terlalu lebar. Kita agak lumayan berdekatan dengan orang sebelah. Dan panjangnya juga nggak terlalu panjang sekali. Walaupun ini sebenarnya bisa muat empat row mobilnya. Kadang-kadang suka lupa karena biasa mau naik mobil yang dengan hidung, ini tanpa hidung. jadi sebenarnya jarak depan itu masih jauh, tapi rasanya udah dekat. Nah, karena mobil ini tidak terlalu lebar, jadi ngelewatin jalan-jalan tikul sejakarta seperti ini enak-enak saja. Tidak ada masalah. Sama sekali. Kayaknya jalan semakin menyempit. Nggak ada rasa khawatir gitu. Mungkin karena posisi nyitir kita juga tinggi. Lebih commanding. Sempit-sempit seperti apa nggak khawatir. Mungkin karena ada rasa murahnya mobil ini jadi nggak khawatir lewat jalan-jalan sempit. itu bisa juga. Tapi suspensinya itu ada rasa rigid-nya gitu. Jadi kayak pede untuk menerjal semua lubang-lubang jalanan rusak di Jakarta ini. Tapi apakah ini tenaganya cukup untuk tanjakan? Cukup sekali. 200 Nm terasa sekali. Ini memang mobilnya kosong sih. Dan beratnya mobil ini nggak seberapa. Cuma sekitar 1,5 tonan kosongnya. Untuk ukuran mobil listrik sangatlah ringan. Nah, tenaganya 200 Nm juga terasa. Dinyegas sedikit itu melajunya versi bensinnya dia nggak akan bisa melawan. Eh, ada SPBU. Bye-bye SPBU. Kita naik mobil listri. Suspensi agak keras bagaimana dengan kestabilannya. menghapal. Walaupun beratnya ini lebih banyak di bawah ya. Karena ini adalah mobil listrik. Ada baterai di bawah yang berat. Tetap suspensinya kalau misalnya kita belok-belok itu rasanya menghapal. Menghapal ya. Tukan menghapal ya. Body roll-nya terasa. Pede gitu. Kenceng. Ya, mungkin kalau versi internal combustion rasa lebih murahnya lagi nih. Kan ada berisik mesin dan lain-lain. Kalau ini nggak ada suara belakang mungkin kedegeran suara motor listrik sedikit ya. Kedepan meluncur aja begitu. Maksimal 2,1. Nggak ya, nggak mungkin lebih dari 2,1 ini. Dan kita lari 70 km per jam rasanya kayak udah kenceng. Ini jalanannya mulus tapi ada rasa goyang-goyangnya sedikit. Naik turun, naik turun. Cruise control. Nggak ada dong. Udah bagus ada setirnya. Kayak kita mendekati kecepatan 80 km per jam. Yang kami heran tuh di jarum bensin jarum akinya jarum baterainya itu kenapa ada bagian hijau, bagian kuning, dan bagian merah. Merah iya jelas udah di bawah 20% pasti siap-siap ketar-ketir untuk nge-charge kuning. Kenapa kuning gitu loh? Itu kan hijau aja harusnya. Nah di pikiran kami tenaganya di atas 80% itu lebih prima dibanding ke bagian yang kuning. Jadi kami tes di atas, kami tes 0100 km per jam di keadaan yang baterainya hijau. Nah ini kalau terjadi hujan pun kita kalau kebawahin wiper-nya itu nyalain, untuk nyalain sekali aja. Penghidupan wiper-nya itu ke atas bukan ke bawah. Yang biasanya normalnya mobil ke bawah kan ke atas. Dan rasanya juga murah tuh. Cetek-ceteknya tuh nggak ada rasa mahalnya. Cuma ini perlu diingat lagi ini mobil barang, mobil barang. Nggak tahu di kamera luar tuh kelihatan nganggu-nganggu ke mobilnya. Di sini tuh kayak firm gitu loh. Cuma walaupun ada rasa murah nyetirnya, tapi nggak tetap enjoy-enjoy aja karena ini mobil listrik gitu. Oh iya tuh nih. Sekarang maksimum powernya 56 kilowatt. Tadinya 60. Enggak nih. Tuh 56-57. Kenapa di kecepatan 70 begitu ya? Tadi pas idle 60 dia. Pas diem. Kalau kita lepas gas, baru nggak? Naik tuh 58. Gimana sih? Kenapa dia maksimum powernya beda-beda? Mungkin kecepatan berbeda, dia akan berbeda kali ini. Oke, saatnya kita tes 0.100 km per jam. Satu, dua, tiga. Nggak pakai AC. Nggak ada sport mode, nggak ada apa. Langsung ke 40. 60. 80. sedikit lagi 100. Eh, ada limiternya! Nggak sampai-sampai 100! Ya ampun, 18,86 detik. Gara-gara udah kena limiter. Dia maksimal 100 km per jam ini limiternya. Coba kita gas lagi. Wah! Limiter. Ada balok nih. Ada limiter. Ada limiter. Ini gara-gara kena limiter nih, harusnya bisa dibawa jajan 15 detik nih, kurang lebih. Jadi kena limiter nih, berhenti. Hah! Sayang sekali! Coba nggak pakai limiter. Oke, jadi overall tentang nyetirnya ini, masih seperti nyetir mobil barang, ya. Tapi penuh dengan kemewahan. Ada power window, walaupun nggak ada auto up and down-nya, power window-nya hanya depannya saja, tapi masih penuh. Rasanya mobil barang yang penuh dengan kemewahan. Oke, sekarang kita ajak tim motomobi yang gemuk-gemuk untuk ikut bersama. Wah! Secara larinya masih... nggak banyak berubah lho. Sendiri? Hah? Sama banyakan gini nggak berubah? Nggak berubah. Kan ternyata baru tahu ini ada limiternya. 100 km per jam. Iya. Ya nggak apa? Bodi segitu gini mau dikebutin gimana? Jadi kan nggak gede-gede amat. Tapi tinggi lho ini. Tinggi ya? Dan Bang Alang ini motor mau kemana? Nah... Perpok-perpok. Jadi apa? Apa? Oh, itu ini? Ada permainannya itu ya? Iya. Iya. Gimana belakang? Coba? Aman. Ah, tuh. Aman nggak di belakang? Malah lebih enak lho, beneran. Masa? Iya. Iya sih, lebihnya aman. Jadi? Kami pernah... Nggak terbantung. ...merasakan hal yang serupa untuk... ...ngambil mobil buat... Oh iya? Moti-mobi mau kemana. Kan kita penuh banget gitu. Iya, coba lagi. Iya. Lebih enak lho. Iya, ini lebih enak sebenarnya. Kalau penuh. Sudah. Tuh, lebih nyaman. Jadi kalau nggak ada orang taruh karung. Ah iya. Karung bisa... Apa? Beton, slap, betot. Beton. Tawarin. Jadi lebih empuk. Eh, berangkas. Berangkas. Iya, mobil berangkas cocok ya? Iya. Cocok jadi mobil berangkas, jadi nyaman. Iya. Tembak baterai dari bawah, dhah, sudah mati. Oh iya. Kok mau mau berangkas, jadi italian job dong. Iya juga. Iya, buat ngakut orang nih udah. Jakarta job. Ini berapa kilo jadi ya? Hah? Coba dihitung. Mamang, 8.5. Pak Ivan. Iya. Berapa berat? 136. Tuh, jumlahin langsung. Jumlahin nanti sampai editor aja. Jangan, udah. Nanti kita mau biar nyebut di sini. Cuma matematikanya pada ngaco sih. Oke, ini koldur. Enggak masuk. Enggak. Enggak. Belakangnya enak ya? Enggak. Enak. Ooooooh, oke. Oke. Dan... Wah, wah, wah! Wah, wah! Ini, kalau di velokin kayak gitu, mobilnya nggak berubah arah, tapi miring-miring. Tidak. 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 Tidak juga. Mobilnya miring. Mobilnya miring, tapi mobilnya nggak berubah arah. Lurus aja sendiri. Wah, bentar lagi nih. Ini liat aja nih gas. Lihat aja nih gas. Lihat aja nih gas ini. Tuh kan, tuh kan, tuh kan. Enggak pasti nggak sesigap pada saat sendirian. Cuma nggak berkurang jauh. Nggak berkurang, iya. Nggak berkurang. Masih ada kerasa gitu. Masih ada kerasa. Yakin masih lebih narik ini dengan kekuatan penuh seperti ini dibanding sama... yang internal pembarisan engine. Iya. Kerasa banget ini jambaknya. Nyaking deh. Apa nyantai banget. Jadi ini cocok untuk... Cocok untuk mobil antar jemputnya cocok sekali. Cocok sekali, nyaman nih. Mobil karyawan. Dan ini karena bisa 9-seater nih. Bahkan bisa 12 ini. Iya. Kalau mau 4-row. Enak kah? Gimana belakang? Gimana belakang? Emang kita lewat mana? Gimana? Nah coba. Lihat goyang-goyang badan-badannya. Lihat? Nih. Bukan badan, perut. Perut. Lihat perut kami. Coba kamera ke perut. Gimana coba ke perut? Ini setirnya kayak... Setirnya kayak ada bunyi kerek-kerek. Gimana sih? Iya, di mobil kalau dikasih peredang motor-mobi. Ya, itu. Itu sih. Peredang motor-mobi. Terus interiornya di rombok yang jadi lebih mewah. Itu pasti, itu coba. Nah ini. Kekibatan lebih tinggi. Coba. Ini cuma berisika kan, ya? Iya. Iya. Iya, dong. Kekibatannya tinggi. Kekibatannya tinggi. Kekibatannya tinggi. Kekibatannya tinggi. Kekibatannya tinggi. Nah ini. Kekibatan yang apa. Jangan lihat ini. Lihat perutnya nih. Kekibatan. 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 Nah, kita coba ke ini. Aduh, macet nggak ya? Kekibatan. Udah buru banget ya. Kita ke... Tuh. Tuh. Tenaganya oke, man. Tuh. Masih ngisi. Luling susus. Apa-apa-apa. Apa-apa-apa. Aman. Apa-apa. Apa-apa. Aman. Aman. Tinggi itu kok. Tuh. 2 jam kemudian. Tuh. 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 28,1 masuk. 28,1 kilowatt. Iya. Oh, pencet. Ini maksudnya 49. Oh 49. Iya, 50 kW ini. Eh, lumayan. 28 lah. Iya. Tapi nggak bagi 2 sama wuling kan? Enggak. Enggak. Enggak, enggak. Ini bukan sistem yang begitu. Hehehe. Pada saat di-charge seperti ini, segala macam nyala tuh di sini. Sampai EBD-EBD-nya nyala. Iya. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan nggak di kamera? Terus ada yang masuk ke sini juga kita nggak tahu. Nggak tahu seberapa besar yang masuk udah. Banyak ini. Ini apa ini yang pening dong? ABS nyala. ABI ya? Rem nyala. Pada saat di-charge. Serem gitu. Cuma ya. Eh, mungkin ya itulah indikatornya. Pada saat ini nge-charge. Kayaknya kita tunggu ya. Berapa lama lagi. Mudah-mudahan bisa penuh. Terus ini kita makan. Jadi tadi isi 11,57 kWh. Nah, dari perjalanan charge full terakhir itu, 53 km saja. Nah, jatuhnya kan 4,5 km per kWh. Itu boros sebenarnya. Harus. Harusnya kalau sesuai sama range-nya mobil ini tuh 300. Ini bodinya berat kali? Enggak. Enggak, pasti. Apalagi dipakai 700 kg. Enggak. Kayaknya kurang akurat. Ada beberapa yang kurang akuratnya itu loh. Kami yakin ini dapat 7-an km per kWh. Oh, sama kurang efisiennya di regenerative charging-nya. Oh iya sih. Regenerative-nya itu lepas gas, iya regen. Cuma sedikit. Jadi 7, harusnya 7-an. 7 itu masuk akal. Ini regen braking-nya, kalau kita injek rem, nggak regen sayangnya. Iya ini. Turang selahnya disitu. Turang selahnya di situ. Jadi ini cocok nggak untuk mobil kru full? Coba coba mau nih. Coba coba. Coba coba. Coba coba coba. Cocok ya. Coba coba. kenapa coba? bebas ganjil-genap, pajaknya murah asal laki nya bener aja, muat banyak ini kita bikin 9-seater kalau misalnya buat pull semuanya ikut nanti lampu kita ganti iya dong, wajib lampu kita ganti, jog-jog dalam kita ganti yang bagusan yang bocor-bocor, ini udara masuk udara masuk kita tutup sekalian, nggak usah dibuka kalau kentut, buka kaca terus terus, ini kaca belakang ya mesti ada yang kita ganti, buat kita cobot buat bisa buka pull, untuk syuting iya itu dia, itu yang penting itu makanya oke, voice over overall, mengenai DFSK Glorai cocok untuk anda yang menginginkan mobil full listrik berformat MPV boxy murni 7-seater yang cocok untuk anda yang menginginkan mobil untuk antarjemput karyawan tersedia juga unit blind van yang cocok untuk anda yang punya usaha angkutan barang dalam dan luar kota karena range jarak aman 250 km sekali trip harga untuk DFSK minivan yang kami review ini adalah 399 juta apakah worth it? hmmm silahkan komentar di bawah semua ini adalah opini pribadi saya kami tim Motomobi tidak dibayar oleh pas siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mesmobi apa bila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk instagram cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton